Oke, semangat pagi teman-teman Kali ini saya mau berbagi sebuah tips ya Tips atau ide kreatif yang mungkin bisa bermanfaat Buat teman-teman ya Disini di motor CB ya CB150R atau CB All Dari Honda nih Cenderung dari regulator ya Atau kiproknya ini panas berlebih ya Terlalu panas lah Dibanding dengan motor-motor yang lain Ini cenderung lebih Bukan anget lagi ya Tapi panas ya Kemungkinan karena pengisian 3 pas Jadi arus yang masuk ke dalam regulator ini terlalu besar Jadi Kalau regulator ini terlalu panas Cenderung komponennya ini gak awet ya Maksudnya si kiprok itu gampang rusak Gitu Kalau ini bagian CB Kalau kiproknya Lebih awet tapi panas itu Karena didukung dengan komponen yang bagus juga Karena dia original atau asli ya Ini originalnya Ini originalnya Sudah pernah ganti juga sekali Tapi penggantiannya Biasa ya Maksudnya diganti dengan regulator yang biasa Ini regulator yang biasa Nah ini Kalau regulator yang biasa ini Cenderung hitungan bulan Karena didukung dengan komponen yang Tidak berkualitas juga Makanya dia Lebih sedikit umurnya Dibanding dengan regulator yang original Oke Teman-teman disini ada Saya ada sebuah tips Untuk ngakalin sebuah regulator Yang agar Umur si regulator itu Sendiri Lebih sedikit awet ya Oke teman-teman Siapin sebuah Aluminium Ini aluminium Saya bikin dari Sebuah Plat ya Plat ini Plat sepeda motor Ini saya lubang-lubangin Nah seperti ini Nanti teman-teman bisa Menggunakan sebuah Plat yang lain Plat yang lebih tebal Bisa Atau plat memang Sudah ada siripnya Intinya bahannya dari Aluminium ya Aluminium ini adalah Sebuah plat Atau Bahan Yang penghantar Panasnya lebih cepat Terus Penghilang panasnya juga Lebih cepat juga Ini sebuah pendingin ya Pendingin agar Nanti tujuannya Si regulator ini Cepat dingin Makanya komponen Pada regulator ini Tujunya agar Lebih awet ya Makanya kalau Teman-teman menggunakan Regulator pada CB ini Menggunakan regulator yang biasa Pasti hitungan bulan Dia tidak akan awet ya Tidak akan awet Tenderung hitungan bulan Pasti jebol lagi Pasti jebol lagi Oke Makanya Kalau Teman-teman Menggunakan regulator yang biasa Teman-teman bisa Menggunakan sebuah plat seperti ini Untuk sebuah Pendingin ya Seperti ini Pendingin ya Tapi Alangkah baiknya Teman-teman menggunakan regulator yang original Oke Disini Teman-teman Jangan lupa di lubangin ya Menggunakan sebuah bor Tujuannya ini adalah Sirkulasi udara ya Sirkulasi udara Agar Pendinginannya nanti lebih bagus Oke teman-teman Nanti pemasangannya Dipasang Seperti ini Oke Kita pasang dulu ya Teman-teman Posisinya udah Saya pasang Seperti ini Saya lubangin di sebelah sini Nah untuk Mengikat ke Bagian sasisnya Nah ini Saya lubangin tadi platnya Saya masukin Disini saya Gerenda untuk tempat ininya Jadi tidak merusak yang lain ya Oke Seperti ini Jadi Jangan lupa teman-teman Untuk melubangin ya Ini buat sirkulasi udara Agar Pendinginannya Lebih sempurna ya Oke Nanti tempat sirkulasi udaranya Udara lewat Seperti nanti halnya Sebuah sirip Agar Pendinginannya Lebih sempurna ya Oke Teman-teman Mungkin ini ya Sekilas video Informasi dari saya Semoga Video ini dapat Bermanfaat Buat teman-teman ya Oke Terima kasih